Indonesia akan segera memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga terbesar di dunia. Pabrik tersebut akan dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia dan berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa pabrik tersebut nantinya akan mampu memproduksi hingga 50 ton emas per tahun. Selain itu, pabrik ini juga akan menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga dan 150-200 ton perak per tahun. Tony juga menyebut bahwa pembangunan pabrik tembaga ini akan disertai dengan pembangunan precious metal refinery yang akan mengolah mineral mentah berharga lainnya seperti emas dan perak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, juga pernah menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, pabrik tembaga yang sedang dibangun di kek Jeep Gresik akan mampu mengekstrak 50 ton emas per tahun. Luhut juga menyinggung tentang lamanya operasi Freeport di Indonesia yang sudah mencapai 60 tahun. Menurutnya, selama 60 tahun tersebut, Freeport telah menghasilkan pendapatan dari emas yang cukup besar sehingga dapat membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, pabrik tembaga ini juga akan menghasilkan berbagai jenis produk hilirisasi tambang lainnya seperti chopper foil. Pabrik ini diharapkan dapat beroperasi pada pertengahan 2024 dengan biaya sekitar 3 miliar es dolar. Pabrik ini diklaim sebagai pabrik tembaga single line terbesar di dunia dan mampu menyerap konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Produk katoda tembaga yang dihasilkan diperkirakan mencapai 600 ribu ton per tahun. Selain itu, pabrik ini juga akan menghasilkan produk sampingan seperti emas dan perak murni sebanyak 6 ribu ton per tahun, asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150 ribu ton per tahun. Pabrik ini juga akan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja, di mana 98 persen diantaranya adalah tenaga kerja Indonesia. Selain proyek pabrik tembaga ini, PT Freeport Indonesia juga sedang melakukan ekspansi PT Smelting yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Biaya yang dikeluarkan untuk proyek ini sekitar 250 juta as dolar. Selanjutnya, proyek Previous Metal Refinery untuk mengolah emas dan perak dari pabrik tembaga manyar dan PT Smelting juga sedang dalam tahap konstruksi. Proyek senilai 525 juta as dolar ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Terima kasih telah menonton!